Hai selamat siang teman-teman semuanya dimana anda berada pada kesempatan kali ini disini saya akan membahas atau cara mencari perusahaan yang ada di pengapian CDI lewat pengapian keluar dari kuil jadi sebenarnya untuk pengapian CDI mulai dari sepul mulai dari kiprok mulai dari kuil langsung ke pusi itu sebenarnya sudah bisa diketahui dengan lewat pengapian yang keluar dari kuil yaitu apabila pengapiannya keluarnya warnanya kuning bukan biru biasanya permasalahannya ada di kuilnya yang sudah rusak dan ditandai dengan apabila mesin dalam keadaan panas dia akan mati kemudian ketika dingin hidup lalu dalam keadaan dingin lagi hidup lagi posisi panas kemudian mati biasanya rata-rata itu penyakitnya ada di kuilnya ditandai teman-teman bisa melihatnya ketika diengkol kemudian bunga apinya warnanya menjadi kuning kemudian apabila bunga apinya yang keluar dari kuil itu kadang ada kadang tidak kadang ada kadang tidak dan disertai dengan hidup-hidupannya susah maka biasanya penyakitnya ada di sepulnya yang sudah setengah mati biasanya penyakit seperti itu berada di tipe motor Honda yaitu motor seperti Grand legenda supra atau tipe motor Cina maka teman-teman silahkan diganti sepulnya dengan yang ada juga penyakit apabila pengabiannya itu kadang ada kadang tidak lewat kuil saya dengan hidup berduanya gampang akan tapi agak merubat-rubat ya tidak langsam kurang reponsif maka biasanya penyakitnya seperti itu ada di tipe motor Honda jenis karisma pirana ataupun surat 125 dan biasanya karena tidak ada aki di dalam motor tersebut dan untuk mengetahui pengabian CDI itu bagus apabila bunga api yang keluar dari kuil kuil itu warnanya adalah warna biru seperti ini seperti inilah bunga api dari kuil yang bagus artinya apa berarti sepulnya bagus kiproknya bagus sedainya buka bagus oke semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sempurna barang bersama selamat menikmati